Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Guys, sejak beberapa tahun belakangan, beberapa artis Indonesia mulai eksis di kiblat musik dan perfilman Hollywood. Rupanya salah satu negara serumput kita, Malaysia, juga memiliki sejumlah talenta berbakat yang eksis dan populer di Hollywood. Yuk kamu tonton video 5 artis kelahiran Malaysia yang berjaya di Hollywood, yang kami himpun dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini, agar kamu tak ketinggalan mendapat info hiburan terbaik setiap hari. Michelle Yeoh Guys, publik Indonesia sepertinya cukup populer dengan artis yang satu ini. Dikutip dari Wikipedia, wanita kelahiran Ipoh 6 Agustus 1960 ini mulai menembus Hollywood berkat perannya dalam film James Bond pada tahun 1997 yang berjudul Tomorrow Never Dies, menyusul film aksi bela diri Crouching Tiger Hidden Dragon yang membuatnya dinominasikan pada penghargaan BAFTA atau Oscarnya Inggris untuk aktris terbaik pada tahun 2000. Nah pada tahun 2008, situs kritik film Rotten Tomatoes memberi gelar padanya sebagai The Greatest Action Heroine of All Time. Setahun kemudian, ia juga didapuk oleh majalah People sebagai satu-satunya aktris Asia dalam kategori 35 All Time Screen Beauties. Kemudian pada tahun 2018 lalu, Yeoh mengambil peran utama dalam film Crazy Rich Asians Dan akan segera kamu lihat aksinya dalam sequel James Cameron, Avatar 2, yang rilis pada tahun 2021 nanti. Finalis Miss World 1983 ini hingga 2019 sudah bermain dalam 47 film. Belum termasuk dalam proyek film Avatar 2 dan 3 yang akan datang. Yuna Yuna Lee Smad Zarai atau Akrab di Sapa Yuna ini adalah penyanyi kelahiran Kedah, Malaysia tahun 1986. Ia adalah salah satu penyanyi internasional berkewarga negaraan Malaysia yang juga sukses menembus kiblat industri musik dunia di negeri Paman Sam. Di himpun dari situs Rojak Daily, karir Yuna bermula saat CEO Indie Pop Ben Williams mengontaknya dan mengajaknya berkarir di Los Angeles setelah Ben melihat aksi Yuna di Youtube. Atas jeripayanya, Yuna berhasil menelurkan album pertamanya pada tahun 2010, yaitu Decorate. Sementara di himpun dari Wikipedia, Yuna telah berkarya dengan tujuh album dan juga berduet dengan Pearl Williams lewat single Live Your Life dan berkolaborasi dengan Old City, Shine Your Way, untuk soundtrack film animasi The Croods. Wanita berhijab ini juga sempat berduet dengan Aser lewat lagu R&B yang berjudul Crush. Henry Golding Henry Golding bisa disebut sebagai sosok beruntung karena sebenarnya tak memiliki pengalaman akting mumpuni sebelum ia secara mengejutkan didapuk menjadi Nick Young, karakter utama dalam film Crazy Rich Asians. Dikutip dari dotik.com sebelumnya, aktor Malaysia kelahiran Sarawak 32 tahun silam ini hanya dikenal sebagai presenter acara wisata di BBC dan Discovery Channel Asia. Namun berkat film yang berkisah keluarga miliarder Singapura tersebut, ia menjadi terkenal di Hollywood menyusul filmnya yang viral di sada. Setelahnya tawaran bermain film Hollywood pun berdatangan. Dari catatan Wikipedia, ia kemudian bermain dalam film A Simple Favor yang beradu akting dengan Anna Kendrick dan Blake Lively. Film lainnya yang akan segera tayang adalah The Last Christmas dan The Gentleman yang dijadwalkan tayang pada tahun 2020. Dan sampai di situ, di awal Agustus 2019, media ramai menggabarkan salah satunya sinema blunt yang menulis Henry adalah calon kuat pemeran namor yang hadir dalam film MCU fase keempat, Black Panther 2. Wah, hebat betul ya Abang Golding ini. Ibrahim Pendek Boleh saja, Michelle Yeoh dan Henry Golding telah dan tengah menikmati popularitas di Hollywood saat ini. Namun sosok Ibrahim Pendek atau Ibrahim Hassan mestilah dikenal sebagai sinias pertama Malaysia yang menjejahkan kaki pertama kali di Hollywood. Dikuti dari situs The Patriots dan Wikipedia, aktor bertumbuh mungil 130 cm kelahiran Perak pada tahun 1932 ini debut berakting pada tahun 1954 melalui film Panggilan Pulau. Pada film Alibaba Bujeng Lapuk, studi Hollywood Universal International terkesan dengan aktingnya dan menawarkan Ibrahim untuk bermain dalam film Hollywood The Spiral Road pada tahun 1962. Selanjutnya, ia mendapat sejumlah tawaran lagi bermain di Hollywood. Sayangnya, pemerintah Amerika tidak menerbitkan visah beliau. Mendiang Ibrahim meninggal pada tahun 2003 akibat komplikasi penyakit paru-paru dan ginjal. James Wan Deretan film-film horror Hollywood kontemporer saat ini tidak lepas dari sosok sutradara James Wan. Dia impun dari Wikipedia dan tabloid bintang, sutradara kelahiran Kuching, Sarawak, Malaysia tahun 1977 ini mulai mendunia saat menggarap film show pada tahun 2004. Selanjutnya, James yang bermigrasi ke Australia pada usia tujuh tahun ini menyuturah narai film horror populer seperti Insidious pada tahun 2010, The Conjuring dan Insidious Chapter 2, kemudian The Conjuring 2 yang sukses secara kritikus dan komersil. Tak hanya di ranah horror, ia juga sukses menggarap genre aksi Farrier 7 dan genre superhero Aquaman. Belakangan, ia banyak berperan sebagai produser untuk film-film sejenis, termasuk menjadi produser untuk film Mortal Kombat dan Aquaman 2 yang akan datang. Nah guys, itu tadi 5 selebriti asal Malaysia yang sukses berkarir di Hollywood. Yuk kita sama-sama dukung bintang dan film Asia berjaya di Hollywood dengan beri tepuk tangan yang bergemuruh. Sampai disini ya info kita kali ini, jangan lupa untuk menggunakan jari manismu untuk like, share, dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!